Halo viewers berita daerah.com berjumpa kembali dengan saya Eni Rianti dalam program wisata Nusantara. Dalam episode kali ini saya hendak mengajak viewers berita daerah berkunjung ke salah satu wisata populer di Sulawesi Tengah yaitu Pulau Togian. Pulau Togian merupakan suatu kepulauan yang kaya dengan hayati kelautan yang begitu asri dan begitu indah. Untuk lebih jelasnya mari kita simak peliputannya. Kepulauan Togian merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Kepulauan Togian terbentang sepanjang 90 km. Kepulauan ini terdiri atas 6 pulau besar dan pulau-pulau yang lebih kecil yang jumlahnya mencapai 60 pulau. Kepulauan Togian yang terletak di kawasan Turuk Tomini ini menyimpan kekain alam yang sungguh mengagumkan. Di kepulauan ini terdapat ratusan jenis terumbu karang, ikan, moluska dan beberapa jenis hewan yang sudah mulai langka. Pemerintah telah menetapkan Kepulauan Togian sebagai taman nasional. Objek indah Pulau Togian terletak pada pantai dan laut dan berbagai kombinasi bentuk karang yang terpadu dengan birunya laut yang jernih. Kepulauan Togian adalah tujuan wisata yang sangat populer para wisatawan dari mancanegara. Panorama alam Kepulauan Togian memang sungguh eksotis. Di sini para wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas kegiatan wisata seperti memancing, menyelam, berenang, berlayar atau berjemur di atas pasir putih yang terhampar di hampir seluruh pantai. Demikianlah episode wisata Nusantara Berita Daerah kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam Fibis! Terima kasih telah menonton!